Di episode terakhir kemarin, akhirnya Han Tai Oh dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena diduga telah membunuh Kang Inju. Namun dugaan tersebut masih abu-abu alias belum jelas. Siapakah sebenarnya pelaku atas pembunuhan Kang Inju? Ketua Kang yang juga menyadarinya pun meminta pengacaranya yakni pengacaracu untuk menyelidiki kasus tersebut. Sebab Ketua Kang mencurigai ajulan Kang Inju lah yang telah membunuhnya dan mengkambing hitamkan Han Tai Oh. Karena Ketua Kang sendiri tahu betul tidak mungkin Tai Oh membunuh Kang Inju hanya karena dendam kecil. Sementara itu di dalam lapas si hacker Kim setelah menyelidiki semua temuannya lantas melaporkannya kepada Tai Oh. Di sini kita akan tahu kebenarannya saat si hacker Kim mencoba melacak Aju dan Kang Inju yakni si Mo Gi Jun. Di sana dia malah tidak sengaja bertemu dengan Kang Inha. Rupa-rupanya saat sedang melacak nomor ponsel lain milik Mo Gi Jun, panggilan tersebut malah tersambung kepada Kang Inha. Yang ternyata memang benar, yang membunuh Kang Inju adalah Mo Gi Jun. Tapi dalang dibalik pembunuhan tersebut dan yang mengkambing hitamkan Han Tai Oh adalah Kang Inha Gatel. Tidak berselang lama tiba-tiba persediaan untuk Han Tai Oh yang tadinya sudah final malah diulang kembali. Entah perkara apa sehingga pihak pengadilan memutuskan untuk mengulang sidang tersebut. Namun Mbak sudah jatuh tertimpa tangga. Yang awalnya Tai Oh dijatuhi hukuman seumur hidup, kini ia malah dijatuhi hukuman mati. Kabar hukuman Tai Oh dinaikan menjadi hukuman mati pun membuat semua orang yang mengenalnya bersedih. Termaksuk Hi Woon, Kang Hyuju, terlebih-lebih lagi ketua Kang. Di saat Tai Oh sudah tidak mempunyai harapan lagi, Hi Woon nyatanya masih tetap setia kepadanya. Ia datang kesana berencana untuk membantu Tai Oh agar bisa segera menangkap pelaku pembunuhan Kang Inju. Namun Hi Woon meminta syarat agar ia bisa membantunya dengan maksimal. Yakni bagaimanapun caranya, Hi Woon harus mempunyai jabatan yang cukup tinggi di Kang Oh Group dan bisa berada di bawah perlindungan langsung dari ketua Kang. Karena Tai Oh percaya kepada Hi Woon, ia pun memintanya untuk datang langsung kepada ketua Kang dan meminta jabatan yang ditinggalkan oleh Janggum Suk, istri ketua Kang. Dengan cara berbicara, cara berpikir yang persis seperti Tai Oh. Ketua Kang yang menyadari kalau Hi Woon sedang mencoba membantu Tai Oh pun memberikan jabatan dan perlindungan kepadanya. Sementara itu di dalam lapas karena sudah ada Hi Woon yang membantunya, Tai Oh mencoba melubi seorang tahanan senior di lapas tersebut untuk mencarikan sebuah ponsel agar ia bisa selalu menghubungi Hi Woon dan si hacker Kim dari dalam penjara. Sang tahanan ini sebenarnya adalah rentenir yang 10 tahun lalu datang kepada Hi Woon untuk menagi uang yang dibawa kabur oleh ibunya. Karena takdir sudah mempertemukan mereka lagi. Dan dengan bayaran yang disanggupi oleh Tai Oh, sang rentenir pun akhirnya menyediakan ponsel tersebut seperti yang diminta olehnya. Kesokan paginya saat Tai Oh sedang berusaha menyembunyikan ponsel yang ia dapat. Tiba-tiba, kepala sipir memanggilnya karena katanya ada seseorang yang hendak bertemu dengannya. Tidak menyangka ternyata hari itu ibunya datang seorang diri kelapas dengan raut wajah yang tentu sangat sedih. Entah dari mana ibu Tai Oh tahu kalau dirinya sedang di penjara. Namun karena tidak mau ibunya terseret dalam masalahnya, Tai Oh pun mengacukan kedatangan ibunya walaupun sebenarnya dia sendiri juga tidak tega. Saya menghubungi. 166, bergerak. 166, bergerak! Tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan, Tai Oh yang pada saat itu mengingat sesuatu langsung menghubungi Kim untuk mencari seseorang. Ternyata Tai Oh sedikit mengingat kalau pada saat malam pembunuhan itu ada seorang saksi mata yang tahu siapa dalam sebenarnya. Dari secuil informasi yang diberikan oleh Tai Oh, Kim yang memang sangat T.O.P.B.G.T. Tidak perlu waktu lama langsung menemukan orang tersebut. Dia bernama Roy, salah satu pengikut Mogi Jun, Si Aju, dan Kang Inju. Rupa-rupanya dialah supir yang membawa mereka ke klub pada malam itu. Pencarian pun dilakukan di tempat ia bersembunyi. Namun begitu menemukannya, Kim dan teman-temannya ternyata tidak bisa menangkap si Roy dan ia pun berhasil kabur. Setelah berhasil kabur dan tahu kalau dirinya sedang diincar, Si Roy segera menghubungi Mogi Jun untuk meminta perlindungannya. Ia pun diarahkan untuk bertemu di sebuah klub yang sudah tutup untuk mencari tahu siapakah orang-orang yang sedang memburunya. Namun ketika ia sudah berada di klub tersebut, tiba-tiba... Kesokan harinya ternyata Hiwon kembali mengunjungi Tai Oh untuk meminta bantuan lebih jauh lagi. Kalau awalnya ia hanya ingin jabatan karena butuh perlindungan dari Ketua Kang, kini Hiwon meminta Tai Oh untuk membantunya agar ia bisa menjadi pemilik Kang Oh Group. Bukan semata-mata karena Hiwon serakah, tapi dia benar-benar ingin membantu Tai Oh bebas dari penjara dan juga untuk membalas dendam kepada Inha. Karena rupa-rupanya waktu lalu Hiwon sempat mendapatkan KDRT dan hampir dibunuh oleh Inha. Penyebabnya tentu karena Inha tahu mereka menjalin hubungan gelap di belakangnya. Namun saat rencana baru saja akan dimulai, Inha dan Mo Gi Jun yang sudah bergerak terlebih dahulu ternyata berhasil menemukan si hacker Kim orang yang selama ini membantu Tai Oh. Kedatangannya ke sana tentu untuk membunuhnya, karena saat malam hari di penjara, Inha rupa-rupanya sudah menyogok kepala sipir dan memintanya untuk segera membunuh Tai Oh. Namun ketika Inha merasa kalau dirinya sudah menang, tiba-tiba ada kabar yang membuatnya sangat terkejut. Rupa-rupanya saat hendak mengeksekusi Tai Oh tadi malam, Tai Oh sendiri malah berhasil kabur dari dalam penjara. Setelah kabar tersiar kalau Tai Oh kabur dari penjara, semua orang mulai mencarinya dan bertanya-tanya dimanakah sekiranya Tai Oh bersembunyi. Dari Kang Hyo Ju yang meminta pengacaranya untuk mencari keberadaan Tai Oh, Kim yang diancam oleh Inha pun juga terpaksa mencarinya. Walaupun sebenarnya Kim hanya berpura-pura menurut kepada Inha. Di sisi lain, Hi Won yang memang juga sangat membutuhkan bantuan Tai Oh, ia dengan terpaksa harus bertemu kembali dengan ibunya yang sangat-sangat gendeng. Rela mengeluarkan uang begitu banyak untuk memintanya mencari seseorang yang mungkin bisa mencari Tai Oh. Namun apa yang terjadi? Ia setelah diberi banyak uang, ibunya malah berkianat dan memberitahukannya kepada Inha. Yang tentu saja, mengetahui di belakangnya Hi Won masih mencari Tai Oh. Inha pun segera bertindak memberi pelajaran kepada Hi Won. Sementara ketika semua orang sedang mencarihan Tai Oh, ternyata oh ternyata Tai Oh sendiri kini ada di Kang Oh Group. Ya, rupa-rupanya Ketua Kang lah yang membawa kabur Tai Oh dari dalam penjara. Walaupun beresiko, tapi Ketua Kang mempunyai cukup alasan kenapa ia mencoba menyelamatkan Tai Oh. Yakni karena dia sudah mendapatkan bukti-bukti kalau Aju dan Kang Inju dan anak haramnya lah yang telah membunuh putranya Kang Inju. Setelah mengetahui fakta tersebut, selain karena Ketua Kang murka, putra pertamanya Kang Inju dibunuh oleh anak haramnya. Satu-satunya alasan Ketua Kang menyelamatkan Tai Oh adalah untuk meminta bantuannya agar Kang Inha bisa segera diatasi. Karena pada saat ini Inha sendiri ternyata sudah memulai rencananya untuk membagi dua Kang Oh Group dan memberikannya kepada seseorang yang bernama Park Sajin. Park Sajin sendiri adalah musuh bebuyutan Ketua Kang. Atau lebih tepatnya, ayahnya Dahulu adalah orang yang telah mendirikan Kang Oh Group. Jadi sebenarnya Dahulu Kang Oh Group adalah milik keluarga Park Sajin. Namun Ketua Kang menggunakan cara licik mengambilnya dengan paksa dan menjadikan Kang Oh Group sebagai miliknya. Tai Oh pun diberi kebebasan untuk melakukan apa saja demi bisa menyingkirkan Inha. Karena dalam waktu dekat bisa saja Park Sajin benar-benar mengambil alih Kang Oh Group berkat bantuan Inha. Setelah mencoba melubi Park Sajin, Inha pergi ke rumah sakit jiwa untuk melihat Hiwun yang pada saat itu sedang ia pasung. Tanpa ada belas kasihan sedikit pun, Inha melampiaskan semua kekeselannya karena merasa dikhianati oleh istrinya sendiri yang menjalin hubungan gelap dengan Tai Oh. Namun Inha memberi satu kesempatan kepada Hiwun. Jika ia masih ingin hidup, maka lupakan Tai Oh dan Hiwun harus selalu manut nurut dengan apa yang diperintahkan olehnya. Karena tidak punya pilihan lain lagi, Hiwun pun terpaksa menuruti permintaan si Inha Bang Sul. Hingga keesokan harinya saat Tai Oh masih di Kang Oh Group, dokter kepercayaan ketua Kang yang hari itu datang untuk memeriksa kesehatannya. Tidak sengaja Inha melihat gerak gerik sang dokter yang sangat mencurigakan. Karena penisirin Inha pun datang ke ruangan ketua Kang, di mana ruangan tersebut ada Tai Oh yang sedang bersembunyi. Beruntungnya ketua Kang sigap saat kedatangan Inha dan Tai Oh pun tidak ketahuan. Karena waktunya sudah mepet, ketua Kang lantas bertemu dengan Park Sa Jin untuk membicarakan perihal pembagian Kang Oh Group. Alih-alih menghalangi Park Sa Jin untuk mengambil paksa dan membagi dua Kang Oh Group. Ketua Kang malah dengan suka rela memberikannya kepada Park Sa Jin. Tentu keputusan itu adalah usulan Tai Oh dan satu-satunya cara untuk bisa menyingkirkan Inha. Di mana Park Sa Jin diberi syarat, jika memang menginginkan Kang Oh Group, maka akan ia berikan. Namun dia tidak boleh lagi berurusan dengan Inha dan harus membuang Inha dari semua misinya di Kang Oh Group. Setelah berhasil melobi Park Sa Jin, Tai Oh pergi dari tempat ketua Kang dan meminta bantuan Hi Won untuk mencarikannya tempat bersembunyi. Yang juga di salah satu perusahaan Kang Oh Group. Di mana tempat tersebut adalah kamar di mana waktu lalu Kang Inju dibunuh oleh Inha dan juga Mogijun. Tidak sengaja saat Tai Oh masuk ke dalam ruangan tersebut, tiba-tiba ia teringat kalau salah satu karyawannya yang ikut tewas sepanjang waktu merekam semua kegiatan mereka. Bahkan saat pembunuhan itu terjadi, yang berarti jika bisa menemukan ponsel milik wanita tersebut, maka Tai Oh bisa dibebaskan. Namun di sisi lain saat Tai Oh sudah mendapatkan petunjuk tentang cara membuktikan bahwa sanya dirinya tidak bersalah. Tiba-tiba saat Kang Hyu Ju mampir ke kediaman ketua Kang, karena ia juga mencurigai Tai Oh berada di sana. Kang Hyu Ju pun dikagetkan dengan kondisi ketua Kang yang sudah pingsan di dalam bak mandi. Rupa-rupanya beberapa saat yang lalu Inha datang mengunjungi ketua Kang untuk menyatakan perang secara langsung. Memang tidak tahu diri si Kang Inha ini. Sudah diakui sebagai anak tapi ngelunjak. Saat itu ketua Kang pun to the point kepada Inha, bahwa ia akan segera dibuang dari Kang Oh Group, dipecat dari perusahaan, dan juga dikeluarkan dari kakak. Dan di saat bersih tegang itulah, tiba-tiba jantung ketua Kang pun kumat dan membuatnya pingsan. Namun saat Inha mengira kalau ketua Kang sudah benar-benar akan tewas, rupa-rupanya dokter masih berhasil menyelamatkan nyawanya. Tidak ingin membuang-buang waktu, Tae Oh pun mengambil resiko pergi kepada seorang jaksa, yakni Jaksa Ha Myung Jin. Untuk meminta bantuannya, Tae Oh memberitahukan kalau ada bukti video di dalam ponsel milik wanita yang tewas bersama Kang Inju, yang menunjukkan kalau bukan dialah pembunuhnya. Alasan Tae Oh memilih Jaksa Ha adalah karena Jaksa Ha ini pasti tidak punya pilihan lain selain membantunya. Sebab saat ini karirnya sedang diambang kehancuran, tidak dipercaya dan terancam pensiun dini. Walaupun awalnya tidak percaya dengan perkataan Tae Oh, namun setelah menimbang kembali, jikalah ucapan Tae Oh benar, maka dipastikan karirnya akan melejit naik dan namanya akan terkenal. Oleh sebab itu Jaksa Ha mencoba mengikuti arahanan Tae Oh dan mengambil barang bukti tersebut di kantor kepolisian, yang setelah berhasil mendapatkan ponsel itu benar saja, di dalamnya ada bukti-bukti dengan jelas bahwa bukan Hantai Oh lah pelakunya, melainkan Mo Gi Jun dan juga Inha. Setelah mendapatkan bukti-bukti tersebut, Jaksa Ha datang menemui pimpinannya untuk meminta surat penangkapan atas Mo Gi Jun. Dan tidak berapa lama kemudian Mo Gi Jun pun berhasil ditangkap oleh Jaksa Ha. Namun untuk Inha, dia belum bisa menangkapnya saat ini karena Tae Oh meminta si Jaksa untuk menundannya. Sementara itu, setelah masalah pembunuhan Kang Inju sudah selesai, Tae Oh pun menyerahkan dirinya kembali ke pihak kepolisian. Di tempat lain si rentenir yang sudah bebas dari penjara beberapa hari yang lalu, ternyata diminta oleh Tae Oh untuk bekerjasama dengan Hee Won dan juga Kim. Dia diminta untuk berpura-pura menjadi pemilik perusahaan asing yang bernama Gold Ha Investment yang bergerak di bidang investasi. Dan tentu, perusahaan ini hanyalah bohong alias goib. Tujuan perusahaan ini dibuat adalah untuk mengacak-acak saham Kang Oh Group dan menjadi pesaing terberat bagi Kang Oh Group itu sendiri. Dibantu oleh si hacker Kim tentu misi tersebut akan mudah. Dan setelah rencana berhasil dijalankan, Kang Inha pun jadi sangat frustasi. Karena di tangannya, Kang Oh Group hampir saja bangkrut. Beberapa hari kemudian saat semua bukti-bukti sudah dikumpulkan dan pembunuh dari Kang Inju yakni Mo Gi Jun sudah ditahan, sidang ulang untuk Tae Oh pun diadakan kembali demi menimbang bukti-bukti tersebut. Dibantu oleh pengacara kepercayaan ketua Hang, Tae Oh pun bisa membuktikan bahwa sanyah dirinya memanglah tidak bersalah. Yang akhirnya Han Tae Oh pun dibebaskan atas tuduhan pembunuhan Kang Inju dan bisa membalaskan dendamnya kepada Inha. Setelah Han Tae Oh dibebaskan dan ketua Kang ternyata masih hidup, Inha yang sudah sangat ketar-ketir karena tidak ada satu orang pun yang berada di pihaknya lagi, lantas memutuskan untuk melakukan rencana terakhirnya agar ia bisa segera menjadi pemilik atas tahta Kang Oh Group, yakni membunuh ketua Kang. Tentu hanya itulah satu-satunya cara jika Inha ingin selamat. Sebab jika ketua Kang sudah sadarkan diri, tentu pada saat itu juga dia akan segera didepak dari Kang Oh Group. Bahkan mungkin akan mendapatkan hukuman mati karena telah membunuh Kang Inju. Namun apakah benar Kang Inha akan mendapatkan balasannya karena telah membunuh Kang Inju dan juga mengkhianati Tae Oh? Mari kita cari tahu di episode terakhir besok. Bagi kalian yang penisirin dengan akhir dari cerita Han Tae Oh dan si Bang Sul Inha, silahkan disubrek dulu seluruh. Karena besok adalah episode terakhir dari drama ini. Kira-kira hukuman apa yang akan diberikan kepada si Inha ya? Moga-moga aja hukuman matilah. Greget takun delo eh. Gak ndue utak si Inha kok. Udah ditolong kok malah berkhianat. Gatel memang. Yowes, sampai jumpa di besok terakhir besok. Arigato. Ciao. Jangan lupa, Suprek. Jangan lupa,